Dalam Tuhan aku bersyukur, dengan laku pujian, Tuhanlah penyelamatku, dalam dialah suka cita, dalam dialah suka cita. Orang kadangkinasi, saudari-saudara yang dikasih Tuhan, kita mengalami dalam hidup ini jatuh bangun, sakit, menderita, raisomangan, dipiloro, dianiaya oleh saudara lain. Kariernya buntu, usahanya gagal, dan lain-lain. Dan seringkali kita itu begitu saja mengatakan pulau nembi nampi pacobin, saya baru mendapatkan pencobaan. Kalau Anda beriman, orang bertanya, dari mana pencobaan itu? Saking gusti Allah, Belgedes. Karena banyak kali hal-hal kita buat karena kesalahan kita. Karena kesalahan kita. Jadi, rasaku Allah itu tidak sekejam itu memberi pencobaan kepada saya dan kepada Anda. Lebih banyak, mungkin sekali-kali, Allah itu memberi pencobaan yang membuat kita mesti payah-payah rekoso untuk semakin mematangkan kita. Tetapi itu pun sekali-sekali, artinya dari 10 atau 20 kesalahan, Tuhan menghukumnya dalam tanda kutip mendidik sekali. Bahkan kalau dilihat perjalanan bangsa Israel, seperti diceritakan dalam kitab Tawari hari ini, sesudah ratusan tahun Tuhan itu baru memberi hukuman. Sesudah ribuan kali umatnya itu melakukan dosa dan pelanggaran. Hebat ya, jadi jangan mudah untuk menyalahkan Tuhan. Yang terjadi, ini tafsiran saya sendiri, Allah mungkin kadang membiarkan pencobaan, derita, kesalahan itu terjadi. Supaya apa? Dari sana Allah memberi pesan untuk bangkit, untuk baru, untuk berharap, untuk mengandalkan Tuhan. Tetapi pencobaan itu tidak dari Tuhan sangat mungkin. Ya, jadi saudari-saudara yang dicintai Tuhan, nyatanya seringkali seperti yang diceritakan dalam kitab Tawari hari ini. Itulah kita, itulah Israel, itulah Israel yang baru, yaitu kita semua. Dikatakan dalam bacaan pertama, kita ambil dari kitab Tawari, yang kedua bab 36 ayat 14 dan seterusnya. Pada waktu itu, semua pemimpin di antara imam dan rakyat, berkali-kali berubah setia. Berkali-kali berubah setia. Dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Jerusalem itu, dinajiskan oleh mereka. Namun Tuhan ala nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui hutusan-hutusannya. Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Lihat-lihat, ya kan? Jadi kita itu merusak sendiri relasi kita dengan Tuhan. Dengan aneka penyembahan berhala kita. Menajiskan diri sebagai ta'ab, sebagai baik ta'ab. Menajiskan doa, menajiskan ibadah. Dengan mengingkarinya, dengan bermalas-malas, dengan melamun, dengan mengantuk. Dan aneka. Dan apa yang terjadi? Tidak serta-merta ala membiarkan. Tidak ala mengutus pengingat. Yaitu para nabi. Untuk meluruskan jalan yang berlekok-lekok. Seorang gendah itu. Apa kemudian? Kenapa ala melakukan itu? Karena ala dikatakan sangat sayang. Ala tidak membiarkan kita jatuh ke dalam dosa. Ala tidak membiarkan kita bersalah. Ala tidak membiarkan kita jauh dari dia. Ala mencarinya. Kenapa ala mencari? Kenapa ala meminta kita untuk dekat? Karena ala sangat sayang. Sekali lagi, ala tidak punya kepentingan untuk hidup kita. Apakah kita menjadi penghiburan bagi ala? Enggak. Tetapi ala sayang. Sehingga kok bisa hakemen umatku. Kagungan dalam ini kok uripeora dame. Kok tidak mengalami keselamatan. Maka ala terus menerus menawarkan itu pada kita. Amin. 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 Saudara-saudara. Ayo. Lalu luar biasa. Nah, kemudian kalau sudah keterlaluan, ala itu lalu kemudian menghukum. Tetapi demi mendidik, menghukum. Ketika utusan dihadirkan, tetapi mereka mengolok-olok utusan itu menghina segala firmannya. Dan mengejek nabi-nabi itu. Luar biasa ya. Akhirnya, Tuhan dukong. Marah. Tetapi bukan marah emosional. Marah karena mendidik. Seperti bapak ibu mendidik anak. Ya kan? Kadang-kadang harus marah. Kadang-kadang harus nabek. Kadang-kadang harus nyedot. Untuk apa? Sayang. Supaya tidak melakukannya lagi. Maka musuh membakar rumah ala. Jadi ala mengutus musuhnya. Itu gambaran Israel. Untuk menyerang dan melumpuhkan Yerusalem dan negara Israel. Dan penduduknya diusir. Yang pintar-pintar dibawa ke negeri musuh. Untuk nyambut Gawin Engkono kerja paksa. Orang hidup di tanah asing pasti merindukan untuk pulang. Pada saatnya melalui raja orang asing itu. Raja Persia. Babel. Yang namanya Kores. Allah mengembalikan umatnya. Ada kesadaran dari raja al-asing itu untuk mengembalikan. Beginilah perintah Kores Raja Persi. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan ala semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Tuhan alahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Tuhan memulihkan lagi karena Tuhan memang sayang. Dididik dengan cara itu dan kemudian menjadi lebih dewasa umat dalam kusti. Amin. Nah cinta Allah itu dipundeli dalam satu ayat dalam Injil yang kita baca hari ini. Mari ini menyimpulkan seluruh yang diceritakan dan menjadi pengalaman bangsa Israel. Karena Allah mencintai dunia sehingga ia mengutus putra tunggalnya. Supaya kita tidak binasa tetapi memperoleh hidup kekal. Itulah iman kita. Itulah pengalaman Israel. Maka saudari-saudara perutusan atau pewartaan bagi kita adalah satu. Rasakan Allah sekali lagi yang care, yang peduli dalam hidup setiap pribadi. Dengan juga seringkali membiarkan kita didewasakan oleh situasi. Dan roh Allah menuntun kita pada situasi yang sulit untuk mengambil makna dan hikmah kehidupan. Jangan segera menyalahkan Allah. Tetapi Allah sangat mencintai. Yang kedua, tentu saja kita diajak untuk mensyukuri hari demi hari. Dimana Allah itu terus bekerja untuk kita. Keselamatan itu bukan hanya nanti. Ketika kita hidup kekal, itu pasti. Tetapi keselamatan itu adalah hari demi hari dimana Allah selalu menyertai. Tidak selalu enak, tetapi Allah menyertai. Dan Allah menjamin bahwa kita tidak jatuh. Bahwa hidup menjadi miring-miring dan sulit. Oke, setiap orang mengalami. Yang ketiga, kita diajak. Atas iman kepada Allah yang begitu mencintai dunia, Kita diajak menjadi penyalur kasih kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Pada keluarga kita. Pada tetangga kita. Pada teman sekerja kita. Pada sahabat sepergaulan kita. Supaya semakin banyak orang melihat dalam diri kita Allah yang mencintai. Yuk, kita wujudkan pada masa Prapaskah ini. Amin. Sub indo by broth3rmax